Sudah kelihatan ya. Ya, ini tugas saya untuk membahas tentang sistem respirasi. Maka ini kira-kira objektif yang akan kita bahas. Mulai dari atas, paring, kemudian trachea, dan yang bagian bawah. Saya kira secara garis besar kita membagi upper dan lower respiratory tract. Kemudian juga bagaimana secara lebih rinci nanti terutama di paru-paru. Karena paru-paru ini perkembangannya panjang dan juga berlangsung tidak hanya pada saat embryo tapi sampai bahkan kehidupan di luar rahim ini juga masih ada perkembangan pada paru-paru. Kemudian juga nanti sedikit saya singgung tentang perkembangan pada usia yang lanjut. Meskipun tidak banyak yang akan kita bahaskan, terutama untuk embryologinya. Secara garis besar tentu bertambahnya usia ini juga akan berpengaruh pada sistem respirasi. Tapi saya kira seluruh tubuh kita itu juga akan ada penyesuaian dengan bertambahnya usia. Nah sedikit juga saya singgung anomali pada sistem respirasi. Nah itu yang akan kita bahas. Ini saya kira hanya mengingatkan saja bahwa kita bagi menjadi upper dan lower. Nah ini terutama sampai di sini ada laring, varing itu yang upper kemudian lower itu selebihnya, yang rakyat dan selanjutnya. Nah memang upper dan lower ini proses awalnya juga berbeda, sumber-sumber embryologinya juga berbeda atau jaringan-jaringan penyusunnya sedikit ada perbedaannya. Nah perkembangan sejak embryo saya kira kita ingat bahwa fase embryo itu hanya sampai pekan ke delapan. Yang selanjutnya nanti akan menjadi fetus. Nah ini sudah dimulai sejak pekan keempat. Perkembangan atau embryologi dan perkembangan sistem respirasi bisa dilacak sejak pekan keempat. Dan yang upper itu jaringan penyusunnya adalah dari yang kita sebut stomodeum atau primitive bugle cavity. Ini dari stomodeum, kita ingat kalau embryo itu kan ada bagian depan yang akan menjadi rongga mulut dan rongga hidung. Itu kan dari stomodeum. Kemudian yang bawah itu akan ada keluarga yang lebih sistem urinari dan genitalia. Nah itu pembukaannya kan tadinya juga masih menutup kemudian membuka. Nah untuk yang lower itu beda ininya sumber jaringannya ya. Sumber jaringannya beda. Ini dari endoderm for guard. Endoderm kan kita bagi menjadi for guard, mid guard, dan higat. For guard itu kira-kira sampai pada gaster. sedikit duodenum itu for guard, kemudian sisanya ke belakang mid guard, kemudian higat itu nanti sebagian dari kolon. Nah ini endoderm juga merupakan sumber dari lower respiratory tract. Ini for guard. Nah sehingga memang sama dengan usus tidak. Dari for guard endoderm itu yang menyusun respiratory bagian bawah. Baluran respiratory bagian bawah sedangkan yang upper itu dari stomodeum. Nah kalau yang ini, ini tadi kita sebutkan embryo itu hanya 4 pekan, 8 pekan ya, jadi 2 bulan kira-kira. Ini masih embryo yang sebelumnya, ya setelah implantasi, karena kan sebelumnya itu masih pembuahan, masih ditubah, kemudian sampai jumlah rahim, implantasi. Kalau implantasi tidak berhasil juga tidak terbentuk embryo. Nah ini bulan kedua kita sebut embryo yang kemudian perkembangan kemarin tentang sistem kardiofaskuler itu juga sangat kesat. Dan ketika kardiofaskuler sudah berperang untuk memasok keperluan individu baru, itu kemudian menjadi petus. Nah kalau pada seluruh nafas atau respirasi, ini memang sudah mulai. Ada ini yang tadi mulai pekan keempat, mulai terbentuk ada di vertikulum, ada di podat, kemudian sebetulnya di artus atau aparatus branchialis, ini yang akan membentuk upper respiratory tract itu juga sudah berkembang. Ini pada pekan kelima, ke enam, akan sudah mulai terbentuk. Ini yang penting sekali, septum transversum yang nanti akan membentuk diafragma. Nah ini pembentuk diafragma yang akan sangat penting pada proses respirasi. Sebetulnya ini organ respirasi bahkan sampai bawah itu kan tidak ada opap. Semua didorong atau gerakan itu otot diafragma serta thoracic cage. Torak, dinding thorac sama diafragma. Itu otot-otot yang sangat berperan untuk proses inhalasi, ekshalasi. Inspirasi, ekspirasi. Nah ini kemudian juga mulai palatum terbentuk pada pekan ke tujuh, ke delapan. Nah sebelumnya ini juga dari di vertikulum ini sudah mampu membentuk rakyat, bungkus primer, sekunder, dan seterusnya. Ini beberapa milestone yang perlu diingat. Kemudian palatum sudah mulai terbagi, demikian juga rongga hidung. Tadinya kan stomodium itu rongga hidung, rongga mulut itu masih satu ruang yang kemudian akan dipisahkan, kemudian juga ada septum yang memisahkan kanan-kiri. Ya kira-kira itu kemudian nanti yang sampai bulan kelima ini yang akan menjadi bulmu itu sudah mulai membentuk gambaran yang setadinya itu seperti kelenjar. Seperti jaringan kelenjar, kalau kita pernah melihat jaringan parotis ya kelenjar parotis itu kira-kira awal bulan kelima itu yang akan menjadi paru-paru masih seperti itu. Pada bulan ke-6 ini juga sudah mulai memakai melebar nanti akan mulai terbentuk alveolus, kapiler-kapiler juga makin dekat dengan dinding alveolus sehingga pada saatnya nanti akan memungkinkan pertukaran gas. Nah yang perlu diingat ini pada saat lahirnya. Pada bayi baru lahir itu palatum mole dan epiglottis itu overlap. Jadi di sini paringnya masih pendek sehingga antara palatum mole dan epiglottis itu saling overlap. sehingga apa ini yang sangat penting pada saat itu adalah terjadinya dapat dilakukan secara bersamaan antara udara pernafasan yang masuk keluar lewat salutan nafas dan ini asi, asi itu akan masuk ke oisofagus dan udara pernafasan ini akan menuju ke saluran nafas yang kan terjadi persilangan di sini ya. Dari faring ke trachea yang ke depan sementara dari orofaring ke oisofagus itu kan di belakang. Sehingga kalau pada orang dewasa kan ini sudah panjang sehingga tidak ada overlap antara epiglottis dan palatum sehingga pada waktu menelan tidak bisa sambil bicara karena ini harus menutup, ini epiglottis kan harus ditutup sehingga tidak ada makanan yang masuk ke saluran nafas. Nah sementara khusus pada bayi itu masih bisa dipisah jadi makan asi itu, asi akan lewat di daerah tepian yang sentralnya itu untuk lewat udara yang tepinya kita tahu ada recessus piriformis kalau kita lihat struktur laring di tepinya ya itu ada di tepi epiglottis itu ada recessus piriformis nah pada saat pada kondisi pada bayi ini epiglottis akan overlap dengan palatum mole sehingga asi kita tahu proses laktasi itu kan bisa beberapa menit lebih dari 10 menit, 15 menit tapi pada saat yang sama udara pernafasan masih tetap berjalan lancar tidak harus nutup epiglottisnya nah itulah keistimewaan yang ada pada bayi karena kalau epiglottis nutup itu hanya saya kira mampu orang menahan nafas itu hanya sekitar 1 menit mungkin sedikit lebih tapi kalau lebih ya misalnya ada gangguan sehingga epiglottis nutup itu kan bisa fatal misalnya pada anestesi segala itu kan harus dilakukan endotracheal jub karena epiglottis harus tetap terbuka nah itu saya kira yang akan kita bahas ini per pekan ya mulai pekan 4 kemudian pekan ke 5 sudah pada pekan ke 5 sebetulnya rafia itu sudah sudah dipisahkan nah kemudian makin turun karena tadinya kan epiglottis itu sangat tinggi masih di atas ini kemudian akan menurun tapi nanti akan tertahan oleh diaprahman tadi karena di bawah itu ada hepar juga yang berkembang perkembangan hepar itu akan menahan yang ada di rongga dada jantung juga sangat pesat perkembangannya serta paru-paru dibatasi oleh diafragman nah kita akan lihat dari Arcus Varyngus yang di Tomodium tadi ya kita ingat ada beberapa ruas ada ruas Arcus Varyngus yang pertama yang akan terkontribusi pada dinding naso varing yang awal ya yang depan tuba auditiva tuba auditiva itu kan di kairah paring juga ya kemudian yang Arcus kedua itu membentuk Arcus palatoclusus yang disitu ditempati oleh Transila Palatina Transila Palatina itu menempati Arcus palatoclusus itu merupakan awalnya adalah Arcus palatoclusus yang kedua kemudian yang ketiga akan membentuk 3 kursus epiglutica dan juga tuba auditiva di dasar dari tuba auditiva lantainya itu di Arcus ketiga dan yang keempat akan membentuk epiglutis itu garis besar pada Arcus palatoclusus lengkung yang ada di paring dan jadi ada 4 ruas maksudnya nanti di upper respiratory tract ini masalahnya dari Arcus palatoclusus ini kalau dari luar yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat ini akan membentuk epiglutis nah sementara ini nanti yang akan membentuk bagian bawah lower respiratory tract ini yang upper dibentuk dari sini ini yang lower ada semacam tunas yang tubuh dari foregat endoderm nah ini juga endoderm ini juga endoderm saya kira itu yang pokok dan berlangsung sejak awal ya pekan keempat, kelima, keenam ini sudah sudah sampai pekan ketujuh itu relatif sudah paru-paru sudah berkembang baik, kita saya kira ini selain yang menjelaskan hal yang sama disini kan jantung juga berkembang sudah sangat besar dan disini akan menjadi cluster nah ini tadi yang merupakan di platikulum akan membentuk trachea tonku sampai seringan paru ini akan jadi par ini akan dibatasi oleh calon viafrahma atau septum televersum ya ini juga hal yang sama narasi dari apa yang tadi sudah ditunjukkan dari slide sebelumnya nah karena berasal dari jaringan yang sama endodellum memang kemudian nanti kalau kita berbicara tentang anomali kadang-kadang antara trachea dan esophagus itu kan memang ada banyak ada beberapa kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak sempurna jadi ini ada yang namanya septum antara esophagus dan trachea esophagus tracheal septum nah ini yang kalau ini perkembangannya tidak sempurna itu beberapa kemungkinan anomali terjadi yang melipatkan septum ini nah ini gambaran mikroskopis kalau pada perkembangan tadi ini kita skematis endoderm ya ini yang darah organ kemudian nah ini yang akan membentuk di vertikulum tadi ada sejak di glotis ini kira-kira kalau dibuatkan penampang pada daerah-daerah ini akan tampak gambaran mikroskopis ini di esophagus nah ini kira-kira disini untuk menunjukkan juga adanya kartilago ya seringkan kartilago kalau disini kan sudah makin berubah kartilagunya makin ke bawah itu kartilagunya makin hilang ya ini untuk mikroskopisnya dengan penjelasan lokasi masing-masing nah ini yang septum tadi antara trachea dan esophagus ini kan mestinya dalam kondisi semestinya itu kan terpisah terpisah nanti ada primatium dari korovaring dan esophagus sedangkan yang ini akan menjadi varing trachea prohi dan pulmu ini ini juga pesat sekali tadinya di vertikulum kemudian nanti akan ada sekat dan akan berjabang-jabang ini terus berjabang-jabang sampai berulang kali disebutkan bahwa ada sekitar 23 kordo dari kronbus primer sekunda tersier sampai alveulu itu diperkirakan sekian puluh ada lebih dari 20 persabangan yang terjadi sehingga makin tentu makin halus makin halus strukturnya kalau ini tidak sempurna memang ada berbagai kemungkinan ada istilah kemudian ada nanti di beberapa contoh anomali bisa kita lihat nah ini di vertikulum yang atas itu akan tetap menjadi laring dan trachea yang bagian bawah itu akan terus bercapang cabang cabang dua ada yang primar dan selanjutnya nah bagaimana dengan jaringannya jaringan indoderm itu akan menjadi epitir dan kelenjar-kelenjar pada traktus respiratorius ini indoderm sifatnya nah tapi bagaimana dengan jaringan yang lain ternyata ini bukan indoderm indoderm itu hanya kerenjar dan epitirnya sedangkan yang mesoderm itu akan menjadi jaringan ikat yang lain saya tahu di sana ada juga kardilago otopolis meskipun meskipun gerakan yang utama itu dari thoraxic cage dan diafragma tapi ini otopolis terhadap pada respirasi itu berasal dari mesoderm kardilagunya juga jaringan ikatnya kardilago serta otopolis dari mesoderm kita lihat sangat awal terbentuknya laring nah ini yang disebut orifisium laring halis itu ada celah di awalnya celah kalau ini yang akan menjadi lidah ini tadi aparatus brangkialisnya ada beberapa ruas ada empat arkusnya jadi kan ada arkus arkus lengkumnya ini kemudian ada sakusnya nah ini yang akan menjadi laring kemudian disini juga ada semacam sparing akan menjadi lari tenele kalau foramen sekum itu kita lihat di lidah lidah itu kan kita bagi anterior posterior disana ada sulcus terminalis dengan foramen sekum yang asalnya semula akan membentuk tiroid kebawah itu akan membentuk dari sini nanti ada ductus tirokosus yang akan menutup nah ini pembentukan laring itu pada pekan sudah sejak pekan keempat baru semacam cekungan kemudian nanti ada pekan kelima itu sudah makin jelas ada pintu masuk laring nah ini pintu masuknya makin melebar makin luas tinggal nanti akan membentuk ini epiglutisnya ini kartilaku kartilaku laring yang lain ada epiglutis ada aritinoid ada krikoid tiroid nah ini yang tadi otot dan juga kaki lagu yang laring nah itu dari mesoderm ya kemudian ini lanjutan dari terbentuknya laring dan laring laring itu lebih di belakang laring akan di depan nah ini perkembangannya begitu cepat laring dari epiglutis terutama pada kehidupan awal bawah 3 tahun nah tetapi epiglutis sendiri memang perkembangannya begitu pesat tadi begitu lahir ini bahkan overlapping dengan palatum ini sudah relatif ukuran pada dewasa itu sudah tidak banyak berubah karena dia sudah terbentuk sangat cepat epiglutisnya pada waktu lahir itu bahkan overlap dengan dengan palatum sehingga ini nafas tetap lewat di medial sedangkan asi itu lewat sini jadi tetap bernafas nafas dan menghirup atau ada laktasi yang bisa berlangsung puluhan menit selama laktasi nafasnya tidak berhenti ya ini yang untuk lewat asi ini overlap dengan palatum dari kapitas nasi dari rumah hidung masuk sampai baru-baru terakhia laring terakhia sampai ke grongus dan selanjutnya sementara asi dari sini pesus berubah masuk ke belakang di esilfagus di belakang laring memang karena tadi perkembangan epitelnya itu begitu pesat pada awalnya saya kira ini tentu masih di dalam rahim sebetulnya pernah terjadi penutupan karena ini sangat pesat perkembangannya jadi oklusi sementara oklusi sementara kemudian nanti akan terjadi rekanalisasi kira-kira pada pekan ke-10 bulan ke-2 ke-3 pertengahan bulan ini ada ventriculum laringis ada replika vokalis kemudian juga replika vestibularis itu terbentuk pada bersamaan dalam selama rekanalisasi ini semacam oklusi oklusi sementara kemudian nanti akan terbentuk ini replika-plika dan juga ventriculum selama kita lanjutkan nah untuk trakhia ini asalnya berbeda asal endoderm itu endoderm ini akan berdiferensiasi menjadi epitil dan juga kelenjar-kelenjar jadi trakhia itu kan dipenuhi dengan kelenjar sehingga sebetulnya selalu banyak banyak secret-secret yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar di trakhia makanya itu pada penderita asma dan sebagainya itu bisa terjadi kegangguan pada pernafasan dipenuhi oleh segresi yang berlebihan nah kemudian ini endodermnya epitil dan bejar sedangkan kartilago jaringan ikat dan otot dari trakhia itu asal usulnya dari jaringan mesoderm nah ini yang diberi warna kekuningan dari endoderm sedangkan ini yang kemerahan itu dari mesoderm sehingga terbentuk antara lain ini kartilagunya kemudian ada jaringan ikat dan ada otototolos nah makin distal ini kartilagunya makin menghilang sehingga dia dia memang diperlukan pada bagian proksimal supaya lumennya bertahan jadi tidak mudah collapse kalau collapse seburuh distal tidak akan mendapat oksigen yang diperlukan atau gas yang diperlukan tapi nanti makin ke distal makin sehingga pada traktus respiratorius kan secara umum kita bagikan jadi zona konduksi dan zona respiratori yang konduksi itu terutama memang hanya itu mengantarkan gas saja udara itu bisa dijamin sampai zona respirasi yang sudah ditandai dengan tidak adanya lagi kapilagu sehingga di sana memungkinkan pertukaran sangat tipis dan juga kapilernya mendekat dengan permukaan dari lumen pada alveorus nah ini perkembangan rongkus rongkus primaris yang kanan kiri nah ini yang merupakan mesoderm spragnikus kemudian ini mesoderm somatik yang nanti akan jadi otototop yang lain ya skelet dan ada kerangka dan sebagainya ini yang bersifat dari spragnik jadi seperti membentuk pleuranya nanti ya pleura itu terbentuk dari sini ada pleura viseralis dan ada pleura parietalis ya ibaratnya kalau ada balon kemudian dengan apa genggaman kita mendesak balon itu maka ini kira-kira proses terbentuknya pleura dan juga pada perikardium rongga perikardium itu terdorong ke sana sehingga ini rongganya rongga pleura itu antara pleura parietal dan pleura viseral tapi ini penting sekali untuk proses respirasi nanti bagaimana dia untuk mempertahankan rumen dan sebagainya nah ini proses sejak kapan mulai terbentuk misalnya ada gronggus ini pada pekan kelima sebetulnya gronggus primate itu sudah sudah terbentuk kemudian pada akhir bulan kedua jadi terapakan ke delapan gronggus lobaris itu sudah sudah terbentuk jadi ada lobus-lobusnya kita tahu kan di kanan ada sekian banyak lobus di kiri maaf lobusnya kalau kanan ada ada tiga ya yang kemudian di kiri ada dua sehingga kita mengenal ada visuranya itu kemudian pada bulan ke enam itu sudah ada pembentukan 17 cabang tempat 17 ordo sehingga mulai tapi kan saya sebutkan ada lebih dari 20 20 persatangan dari primers kuda tasier dan selanjutnya sampai sampai nanti terbentuk alveolus dan di alveolus ada sel tipe satu dan tipe dua nah itu nanti yang ada yang menghasilkan surfaktan penting sekali untuk menjaga supaya alveolus tidak kolaps dengan adanya surfaktan dan ini diperkirakan pada bulan ke-7 sehingga pada bayi kalau kan kita mengenal ada prematur yang ya kalau prematur itu mungkin belum belum lengkap betul alveolus yang tipe dua alveolus sehingga perlu dibantu dengan incubator apalagi kalau dimatur biasanya masih belum bisa hidup di luar rahim ada perbedaan memang antara rompus kanan dan kiri misalnya ini yang kanan itu relatif lebih tegak lebih vertikal dibandingkan yang kiri yang kiri itu sedikit lebih non-sontal kemudian juga percabangannya yang kanan nanti akan menjadi tiga yang kiri hanya ada dua nanti ada sekundari ada tersiari sehingga makin terus percabang-cabang sampai lebih dari dua puluh kali dari low baris kemudian nanti ada segmental segmentalis ini ada yang kanan ada sepuluh yang kiri sedikit lebih sedikit bisa delapan sembilan nah ini sudah mulai pada bulan kedua atau pekan ketujuh nah ini mas sekitarnya ini juga akan membagi diri sehingga nanti akan ada segmen segmen di pembagian dari mas serhin maupun tadi dari yang juga akan bercabang-cabang demikian seterusnya sehingga pada pekan ke-24 itu kira-kira enam bulan itu sudah ada tujuh belas ordo nah dari situlah mulai yang kita kenal sebagai pronviolus respiratoris yang tidak lagi ada ini yang memungkinkan pertukaran gas jadi kartilagunya sudah relatif tidak dijumpai lagi pada pronviolus yang respiratoris tadi nah setelah lahir itu dari tujuh belas ini masih akan berkembang tujuh tujuh ordo lagi sehingga kira-kira 24 24 percabangan nah inilah yang tadi dari pleuranya itu kan disini pleura viseralis kemudian pleura planetaris nah inilah yang menjadi di pleura viseral pleura berasal dari misad im sklamikus tapi kalau kalau ini kan yang merupakan rongga dada rongga dada dengan kerangka dan ototnya terutama otot diafragna yang sangat penting kontraksi ini kan akan memungkinkan adanya inhalasi adanya perbedaan tekanan antara tekanan atmosfer dan tekanan yang ada di baru-baru jadi yang varietal itu dari mesoderat somatik sedangkan yang viseral itu dari mesoderat splamik ini yang somatik ini yang splamik itu bagaimana dengan baru-barunya itu sendiri pematangan baru-baru dibegakan menjadi empat tahap yang pseudo-glandular sejak awal sekali sampai pekan ke-17 kemudian betul-betul ini mirip seperti kelenjar jadi masih terjalan masih masif kemudian mulai tampak adanya saluran-saluran karena dikulus kecil-kecil kemudian sampai pekan ke-25 kemudian sakus terminalis tahap terminal itu sampai lahir ini sebetulnya masih tahap ketiga tapi ini memang ada overlapping sudah mulai tahap kanaligular tapi pseudo-glandular jadi artinya tidak demarkasinya tidak betul-betul strik tapi ini masih ada bagian yang masih berupa pseudo-glandular tapi sudah mulai terbentuk kanaligulusnya kemudian sudah mulai terbentuk walaupun ini fase kanaligulus tapi fase berikutnya itu sudah mulai terbentuk sampai lahir nah sebetulnya setelah lahir pun pergembangan baru-baru masih berlangsung ini tadi masih ada overlapping karena bagian keramiannya itu akan matang lebih cepat sedangkan yang kaudal itu masih berlangsung ini garis besar tahap-tahap yang dibagi jadi empat tahap pseudo-glandular kanaligular terminal sak dan ini gambarannya mirip dengan gambaran kelencar exokrin nah ini sudah terbentuk tetapi elemen-elemen major maksudnya tadi ada karti lagu ada otak polos ada pemuru-pemuru darah tapi ini jelas belum memungkinkan terjadinya pertukaran gas demikian juga tahap kedua ini gambarannya masih sudah sebagian tampak ini karena diguler kalau masih betul-betul seperti kelenjar gambaran gambaran mikroskopis pada paru-paru yang masih awal tahap kanaligular ini sudah mulai makin luas ini saluran-salurannya dan makin dekat dengan kapil agung meraih ini sudah makin berjabang-jabang perjabangannya bisa sampai 20 lebih dari 20 ordo pada bulan ke-6 Frongiolus Terminalis Frongiolus Terminalis ini merupakan batas yang disebut zona konduksi zona konduksi itu kira-kira sampai Frongiolus Terminalis selanjutnya Frongiolus itu Terminalis dan tidak ada kartilaku itu menjadi Frongiolus Respiratorius Frongiolus akan berbagi lagi menjadi duktus alveolaris dan nanti akan sampai ke alveolus yang memungkinkan terjaksinya pertukaran gas dimana antara kapiler dan permukaan alveolus itu hanya dibatasi oleh sangat tipis yang hanya satu lapis sel pernafasan itu diperkirakan sudah bisa berlangsung tapi tipe duanya masih belum memadai sehingga surfaktanya belum memadai juga makanya dia perlu ada tambahan supaya dapat survive melahir pada tahap ini perlu ada tindakan-tindakan yang menggantikan bulan ke-6 ke-7 nah ini yang setelah bulan ke masuk bulan ke-7 dan sebagainya itu tentu makin makin matang nah ini sehingga impitan kapiler dan alverus itu makin menipis karena sakus terminalis itu makin berkembang menjadi sangat tipis kapiler makin melebar perimpitan dengan alverus yang berkembang endotelnya endotel dari alverus itu endotel dari kapiler dan serta-serta epitel ke alverus berimpitan bisa terjadi perdukaran antara darah dan kapiler tadi sehingga disitu memungkinkan pada prematur itu sudah bisa survive tapi kalau imatur yang masih sebelumnya masih sulit untuk bisa bertahan di luar rai nah ini terbentuknya sel tipe satu dan tipe dua ini yang menghasilkan surfaktan itu baru pada bulan ke-6 meskipun ya surfaktan itu diperkirakan sudah mulai muncul pada bulan pada pekan ke-20 dan makin meningkatnya namun yang memadai itu baru bulan ke-6 sehingga kalau ada bayi yang prematur itu perlu ada tindakan intensif ya ini ini intensif kari unit termasuk disitu ada pemberian surfaktan dan saya kira gambarannya tentang sel tipe satu dan tipe dua tipe satu itu yang lebih pipi sedangkan yang lebih membulat itu tipe dua yang menghasilkan surfaktan sudah sangat berimpitan dengan kapiler-kapiler sehingga kecewaan khas dimungkinkan selanjutnya bahkan ini masih berlangsung sampai kira-kira delapan tahun sampai delapan tahun anak-anak itu masih pada tahap alveolar terjadi pertambahan pada waktu bayi baru lahir jumlah alveolus itu baru sebagian kecil nah ini sakulus terminalis itu nanti akan tumbuh membentuk sakus alveolaris sakulus terminalis akan merupakan nantinya sakus terminalis membentuk alveolus alveolus masa depan ini sampai delapan tahun nah ini bahwa alveolus yang matang itu belum terbentuk sampai jadi sebagian kecil baru sekitar 5% dari total alveolus pada orang dewasa yang 95% itu tumbuh berkembang di luar rahim nah ini awalnya awalnya itu kira-kira pada bayi baru lahir itu sekitar 50 million vewa nah sedangkan pada orang dewasa diperkenakan akan mempunyai 300 300 juta sisanya sisanya akan berkembang di luar nah ini ini yang terus tumbuh nah itulah makanya diperlukan kondisi yang kondisi yang memungkinkan pertumbuhan alveolus itu bisa optimal pada anak-anak misalnya eksersis lari-lari ke sana kemari itu semua adalah merupakan kondisi-kondisi yang optimal untuk tumbuhnya alveolah yang baru pada waktu lahir itu yang masih 5% 95% berikutnya bisa berkembang dengan baik nah di dalam rahim itu kan masih dipengaruhi oleh placenta pertukarannya kan melalui darah maternal kemudian nanti placenta berkurang penting jadi placenta itu kalau ada yang mengibaratkan seperti lebih lengkap dari yang ada instrumen di ICU ICU itu kan begitu macam-macam untuk mengatur gas mengatur ini itu itu placenta memerankan itu semua yang ada pada instrumen di ICU itulah yang sehingga placenta luar biasa perangannya sehingga ada yang ya di negara maju bahkan ada deposit itu ya yang diposit placenta karena nanti kan mengandung stem cell dan sebagainya itu ada bank yang untuk menyimpan placenta diperkirakan itu bisa dimanfaatkan kalau diperlukan kemudian 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 juga pada saat itu surpakan transformasi dari yang belum berperan menjadi organ yang bertukarkan gas ini hubungannya dengan sirkulasi sistemik tadi tadi sejak fetus itu kan sudah relatif memenuhi keperluannya sendiri tapi pertukaran gasnya sendiri yang diparu-paru atau internal respiration itu kan sampai ke mitokondria dan sebagainya itu baru kemudian berlangsung belakangannya nah ini gerakan-gerakan pernafasan sebetulnya sejak di dalam rahim itu juga sudah ada ada breathing movement meskipun ini sudah ada tetapi belum ada belum efektif hanya untuk exercise dari otot-otot yang banyak dari otot rongga dada otot tiap rahma sehingga itu penting juga untuk mengoptimalkan perkembangan paru-paru yang tadi ada beberapa tahap nah kemudian perlu kita tahu juga bahwa kan ada cairan amion di di dalam rongga amion itu kan individu baru itu seperti berenang di dalam di 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 dalam rongga di dalam cairan amion ya pada saat di sana memang saluran nafas pun sebetulnya juga terisi oleh amion nah pada saat lahir ketika itu kan nanti mulai berfungsi sistem respirasi sehingga cairan amion yang di saluran nafas ini juga harus dipersihkan itu antara lain pada waktu proses persalinan itu kan juga dia akan lewat jalan air itu juga akan ikut mendorong amion cairan amion atau ketuban yang ada di saluran nafas juga ada penyerapan penyerapan di sana nah ini sudah pada waktu lahir itu sudah ada cairan karena itu dia mestinya akan akan mengambang karena sudah ada udara di paru-paru bayi yang sehat nah sementara kalau di sana tidak sehat ya itu akan akan tergelam baik itu yang diluar rahim ada beberapa yang penting untuk perkembangan taruh yaitu tadi thoraxic cage atau ya thoraxic space itu juga penting sekali kalau ada katakanlah kelainan misalnya kelainan pada dada mungkin dadanya tidak agak terdesak misalnya itu kan berjadi itu akan mempengaruhi perkembangan paru kemudian juga gerakan-gerakan grising movement selama di dalam rahim maupun di luar juga akan berpengaruh terhadap perkembangan paru juga cairan amnion terlihat ini juga akan terpengaruh terhadap perkembangan paru kita mengenal ada cairan amnion yang ideal yang optimal terjadi kelebihan kekurangan kalau kelebihan maupun kekurangan ini tidak ideal untuk perkembangan baru-baru karena itu begitu baru-baru lahir itu mestinya dia sudah terlatih untuk menggunakan otototot pernafasannya dalam rahim itu sudah sudah ada model atau sudah ada latihannya baik saya kira itu ini bagaimana cairan amnion itu di bersihkan pada waktu persalinan jalan lahir kemudian juga oleh penyelapan kabila 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 nah ini beberapa tadi sudah disinggung kira-kira jumlah pada 8 tahun dan selanjutnya itu sudah mencapai 300 juta album sementara pada waktu lahir itu baru 50-an juta nah bagaimana perubahan pada dengan pertambahnya usia ya prinsipnya adalah tadi susunannya kan ada jaringan-jaringan yang berasal dari soderem ada otopolis ada kartilago ada jaringan ikat terutama yang jaringan ikat ini akan ada jaringan elastik ada polakin sehingga dengan pertambahnya usia maka memang makin berkurang elastisitasnya makin kaku perkembangan usia jaringan-jaringan kemudian pada kerangkanya juga ya kerangka baik itu kerangka terutama kotoraksik ada kostal ada sternum ada vertebra juga itu akan ada perubahan dengan makin bertambah usia misalnya termasuk vertebra vertebra itu kan korpusnya itu akan beberapa mengalami osteoposis sehingga pada usia yang makin lanjut itu cenderung membukuk ada perubahan-perubahan itu juga akan berpengaruh terhadap rongga dada yang tadi gerakannya gerakan respirasi pada otot-otot interkostal maupun otot-otot tambahan yang akan berpengaruh jadi prinsipnya ada jaringan pada jaringan jaringan lunak kemudian juga pada kerangka dan pada otot otot yang berpengaruh terhadap respirasi baik otot perut maupun otot respirasi yang lain terutama gerakan diaprahma nah sebetulnya masih ada lagi yang mengalami perubahan yaitu sarafnya saraf pada waktu dengan bertambahnya usia sensitif saraf itu juga akan menurun sehingga kalau tadinya untuk mendorong atau membuang partikel-partikel yang masuk sensitif makin lanjut itu sensitif tasnya menurun sehingga mungkin ada partikel-partikel yang masuk kurang di antisipasi tidak dilontarkan dengan refleks bersin maupun batuk sehingga itu akan merusak jaringan-jaringan ini juga dan yang berikutnya tentu imunitas imunitas itu juga akan berperaruh dengan meningkatnya usia sehingga mungkin infeksi dan sebagainya itu bisa lebih meningkat saya kira itu kalau yang pokok adalah jaringan guna kerangka otot saraf dan juga imunitas nah yang di dalam ini sendiri perubahan-perubahan anatomisnya karena tadi ada degenerasi semuanya bisa mengalami degenerasi serangkut elastik kemudian juga ada setelah usia 50 memang terjadi perluasan dari lihat dari saluran-saluran yang respiratori tadi ini makin meluas kemudian juga jaringan penunjangnya supporting tisunya itu menurun sehingga terjadi penutupan lebih cepat atau prematur closure penutupannya itu menjadi lebih dingin sehingga semacam terjebak ada udara yang terjebak pada waktu normal sehingga ini ada udara yang terjebak dan terjadilah hiper inflasi kemudian nanti terjadi efisema pada usia lanjut tidak mesinnya masuk keluar pada kondisi yang ideal itu relatif ada yang namanya residual volume itu dengan pertambahannya usia itu bisa residunya makin meningkat terjadi embisema senilis bisa terjadi hiper inflasi itulah kira-kira yang perlu diperhatikan di pertambahannya usia dan tadi yang lebih pokok tadi pembicaraan tentang embriologinya ini saya kira waktu ini sudah makin mepet ini tadi saya kira sudah disinggung di longgatorak kemudian gerakan pernafasan dan saidan amnion nah ini anomali-anomali yang mungkin sering bisa dicumpai atresia pada laring karena kan tadi laring itu juga ada koklusi sementara kemudian karena asal-usulnya sama trachea dan esofagus itu bisa terjadi visula kemudian bisa terjadi stenosis atresi ada juga kista-kista pada baru-baru kemudian mungkin juga tidak berkembang dengan optimal dengan sempurna terjadi hipoplasi agenesis atau bahkan terbentuk aksesori tetapi yang tidak atri itulah gila-gila yang bisa saya sampaikan ini faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada perkembangan ini selama kehamilan sampai aterem kemudian pada awalnya apa yang bisa berpengaruh mungkin sejak awal bisa terjadi peradangan kemudian juga berpengaruh terhadap perkembangan di teraturin sejak sejak pas yang awal sampai kanal ikuler kemudian sukuler kan tadi sudro kanal ikuler sukuler alveolar ini ada overlapping nah ini kalau terjadi infeksi sampai nanti perkembangan yang di luar ini ini contoh yang ada kistula antara terakhir dan Yusuf Agus nah ini yang diperkirakan yang paling sering kistula yang paling sering itu bentuknya yang seperti ini terakhir Yusuf Agus kistula yang diperkirakan 90% itu bentuknya seperti ini meskipun ada variasi-variasi yang lain tapi ini sangat minimal ini yang paling banyak dijumpai dalam yang seperti ini entah apa ininya pendorongnya tetapi secara dari observasi itu memang lebih banyak terjadi pada laki-laki dan terutama adanya atresia pada Yusuf Agus jadi ini Yusuf Agusnya terjadi atresi yang paling banyak baik saya kira ini gambarannya contoh yang terjadi hernia diafragmatica juga bisa terjadi jadi menembus diafragma organ-organ dari rongga perut itu adanya diafragma ini sehingga akan mendesak perkembangan paru-paru bisa juga terjadi agenesis paru-parunya tidak berkembang seperti ini agenesis atau kemudian mungkin juga hipoplasia saya kira ini yang bisa saya sampaikan makin habis ini yang bagi agenik atau istilah dari Yusuf Agus kemudian juga stenosis at tracheal atau adresi ini saya kira yang paling banyak yang seperti ini nah tapi selain distula tadi juga ada Yalin Membran Disis karena perkembangan tipe 2 serba alfemurus itu tidak sempurna kemudian tadi jaringannya yang agenesis atau hipoplasia baik demikian yang bisa saya sampaikan oh ini ada dulu pernah saya lakukan pengamatan ada kominital anomali kominital di rumah sakit SARS itu ini ada beberapa krasintase dan yang paling banyak memang kita jumpai di SARS itu dari tahun ini sekian puluh tahun yang lalu baik terima kasih karena waktunya mungkin tidak ada atau kalau ada yang mau bertanya sudah cukup jelas waktunya juga sudah saya akhiri semoga bermanfaat salam sehat tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam wabarakatuh terima kasih dokter saya pamit dulu terima kasih